Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam damai semuanya Selamat datang kembali Di The One and Only Eikyomedia Sebelumnya biar kalian gak ketinggalan Seputar kita-kita, kalian bisa melipir Ke akun Instagramnya Om Hige Di atresnayusa Terus ada akun Instagramnya Eikyomedia di at Eikyomedia dan akun Instagramnya Om Herdi di atherdianiadi Dan kali ini Kita akan menyebutkan dan membahas Tentang semua form dari Kamen Rider Gaze Tanpa lama-lama lagi Yuk langsung saja kita ke videonya Dan Gaze Miyokoin ini adalah Anggota dari Resistance Yang datang dari tahun 2068 Dan ia berperang melawan pemerintahan Dari Oma Zio Dalam upaya untuk mengubah masa depannya Dia melakukan perjalanan waktu ke tahun 2018 Bersama dengan Sukuyomi dalam upaya Untuk mengalahkan Sogo Tokiwa Sebelum Sogo ini berubah menjadi Oma Zio Dan Gaze ini adalah Kamen Rider Gaze itu sendiri Dalam cerita alternatif Selama Hari Oma ataupun Oma Days Dia mengalahkan Sogo dan menjadi Gaze Revive Berikut ini adalah daftar form Dari Kamen Rider Gaze Di nomor 1 ada Kamen Rider Gaze Default Form Di sini Gaze berubah menjadi Kamen Rider Gaze dengan menggunakan Gaze Ride Watch Pada bagian matanya terdapat kata yang bertuliskan Rider Sedangkan logo di dahinya bertuliskan kata Kamen Senjata utama Gaze dalam bentuk dasarnya ini adalah Zikan Zex Default Form dari Gaze memiliki kekuatan pukulan sebesar 8,5 ton Dan kekuatan tendangan sebesar 18,7 ton Dan di nomor 2 ada Kamen Rider Gaze Ghost Armor Ghost Armor ini merupakan bentuk berbasis Kamen Rider Gaze yang digunakan oleh Gaze Yang kemudian diakses dengan memasukkan Ghost Ride Watch pada bagian sisi kiri Ziku Driver Menggunakan Oredamashi dari Ghost Pada bagian matanya terdapat kata yang bertuliskan Ghost Dan bentalan bahunya dimodalkan seperti ikon Dan dalam wujud ini Gaze memiliki kemampuan Kamen Rider Gaze Seperti menjadi invisible dan juga intangible Serta mampu melayang sesuka hatinya Melalui ikon shoulder dia dapat memanggil parka Ghost sebagai bala bantuannya Dibandingkan dengan bentuk dasarnya statistik dari Gaze Ghost Armor ini Kemudian ditingkatkan menjadi lebih kuat dan menjadi lebih cepat Ghost Armor memiliki kekuatan pukulan sebesar 10,5 ton Dan kekuatan tendangan sebesar 23,2 ton Dan di nomor ketiga ada Kamen Rider Gaze Drive Armor Drive Armor ini adalah bentuk berbasis Kamen Rider Drive Yang digunakan oleh Gaze yang diakses dengan memasukkan Drive Ride Watch pada bagian sisi kiri Ziku Driver Menggunakan Type Speed Kamen Rider Drive Pada bagian matanya terdapat kata yang bertuliskan Drive Dan bantalan bahunya dimodalkan seperti Shift Tire Dan dalam bentuk ini Gaze memiliki kemampuan Kamen Rider Drive yang utama adalah kecepatan Super Pada bagian lengan Drive Armor ini terdapat Shift Speed yang dapat diluncurkan untuk menyerang seperti Shift Car Drive Armor ini memiliki kekuatan pukulan sebesar 11,1 ton Dan kekuatan tendangan sebesar 23,8 ton Dan di nomor empat ada Kamen Rider Gaze Vice Armor Vice Armor ini adalah bentuk berbasis Kamen Rider Vice yang kemudian digunakan oleh Gaze yang diakses dengan memasukkan Vice Ride Watch pada bagian sisi kiri Driver Ziku Pada bagian matanya juga terdapat kata yang bertuliskan Vice Dan bantalan bahunya dimodalkan pada telepon miliknya Vice Dan dalam wujud ini Gaze menggunakan Vice Spawn X sebagai senjata utamanya Dengan memasukkan kode 555 ke dalam Vice Spawn X ini Gaze dapat mengakses Vice Shot Replika dari SB555C Vice Shot yang mampu memberikan pukulan dengan benturan yang sangat-sangat luar biasa Dan replika dari SB555L dan Vice Pointer yang dia gunakan untuk melakukan Crimson Smash miliknya Vice Keduanya dimuat dengan mission memories bergaya Gaze yang sangat unik Vice Armor ini memiliki kekuatan pukulan sebesar 10,7 ton Dan kekuatan tendangan sebesar 24,1 ton Dan di nomor lima ada Kamen Rider Gaze Wizard Armor Wizard Armor ini adalah bentuk berbasis Kamen Rider Wizard Yang digunakan oleh Gaze diakses dengan memasukkan Wizard Ride Watch pada bagian sisi kiri Ziku Driver Dengan menggunakan Flame Style Kamen Rider Wizard Pada bagian matanya terdapat kata yang bertuliskan Wizard Dan bantalan bahunya dimodelkan pada Flame Wizard Ring Dalam wujud ini Gaze mendapatkan kekuatan Kamen Rider Wizard Termasuk kekuatan sihir yang dimiliki oleh Wizard itu sendiri Wizard Armor memiliki kekuatan pukulan sebesar 8,9 ton Dan kekuatan tendangan sebesar 19,8 ton Di nomor enam ada Kamen Rider Gaze Genmu Armor Genmu Armor ini adalah bentuk berbasis Kamen Rider Genmu Yang kemudian digunakan oleh Gaze yang diakses dengan Genmu Ride Watch Menggunakan action gamer level 2 dari Kamen Rider Genmu Pada bagian matanya terdapat kata yang bertuliskan Genmu Dan bantalan bahunya dimodelkan setelan seperti Proto Mike T Action X Gashat Dan dalam bentuk ini juga Gaze mendapatkan kekuatan Kamen Rider Genmu Termasuk kemampuan untuk menghasilkan salinan dari Sports Gamer Trick Flywheel Genmu Armor ini memiliki kekuatan pukulan sebesar 9,5 ton Dan kekuatan tendangan sebesar 23,2 ton Dan di nomor ketujuh ada Kamen Rider Gaze Build Armor Build Armor ini adalah bentuk berbasiskan Kamen Rider Build Yang digunakan oleh Gaze yang diakses dengan memasukkan Build Ride Watch ke dalam slot D3 Pada bagian dari Ziku Driver Dan menggunakan Rabbit Tank Best Match Form dari Kamen Rider Build Pada bagian matanya terdapat kata yang bertuliskan Build Dan bantalan bahunya dimodelkan seperti Full Bottle yang kosong Dan Rider Armor ini biasanya digunakan oleh Kamen Rider Zio Dalam bentuk ini bertemakan Drill Crusher dan juga Full Bottle Shoulder Yang memungkinkan bagi dia untuk memanfaatkan kemampuan Rabbit dan juga Tank Half Body Build Armor ini memiliki kekuatan pukulan sebesar 10,5 ton Dan kekuatan tendangannya sebesar 23,2 ton Dan di nomor 8 ada Kamen Rider Gaze X-Aid Armor X-Aid Armor ini adalah bentuk berbasis Kamen Rider X-Aid yang digunakan oleh Gaze Yang diakses dengan X-Aid Ride Watch Yang memanggil action gamer level 2 Kamen Rider X-Aid dan memegang senjata tinju Berdasarkan Gasha Coin Breaker Pada bagian matanya terdapat kata yang bertuliskan X-Aid dan bantalan bahunya dimodelkan setelan seperti Rider Gasha Sama seperti Build Armor, Rider Armor ini juga biasanya digunakan oleh Kamen Rider Zio Dan dalam bentuk ini Gaze menggunakan Gasha Coin Breaker Yang memungkinkan bagi Gaze untuk menghancurkan lawan dengan tiang pancang dan serangan yang berbasis kepada area tersebut X-Aid Armor ini memiliki kekuatan pukulan sebesar 10,5 ton Dan kekuatan tendangan sebesar 23,2 ton Di nomor 9 ada Kamen Rider Gaze Bibil Armor Bibil Armor atau yang sering disebut sebagai Bibil Gaze adalah Hyper Battle Form Miliknya Kamen Rider Gaze yang diakses dengan memasukkan Bibil Ride Watch ke dalam sisi kiri Ziku Driver Pada bagian matanya terdapat kata yang bertuliskan Bibil Dan bantalan bahunya dimodelkan seperti Yurushen Bibil Armor ini diubah dari Gaze Ghost Armor Yang disebabkan oleh pasmophobia dari Gaze Dengan bagian merah dan oranye yang diwarnai ulang menjadi warna biru Dan scene armornya didesain ulang agar terlihat seperti roh yang meratap Ataupun seperti ekspresi agak ketakutan Secara statistik ini adalah bentuk terlemah dari Gaze Karena semua statistiknya kecuali tinggi lompatannya lebih rendah Dari bentuk-bentuk dasar yang lainnya Bibil Armor ini memiliki kekuatan pukulan sebesar 8 ton Dan juga kekuatan tendangannya sebesar 17,2 ton Dan untuk nomor 10 ada Kamen Rider Gaze Revive Goretsu Gaze Revive Goretsu ini adalah salah satu final form dari Kamen Rider Gaze Yang kemudian diakses dengan mengupgrade form dasar miliknya Gaze dengan Gaze Revive Ride Watch Dan kemudian diatur ke dalam mode Goretsu Dalam bentuk ini semua statistik dari Gaze melampaui Zio 2 dan ini terbukti Karena Gaze mampu melawan Zio tanpa banyak usaha Dalam bentuk ini Gaze menggunakan Zikan Jack Law dalam bentuk mode Noko-nya Pada form ini Gaze memiliki dua finish Yang pertama adalah finish dengan menggunakan Ziku Driver yaitu Ichigeki Time Bars Dan yang kedua adalah finish dengan menggunakan Zikan Jack Law yaitu Noko Set Suzan dan Super Noko Set Suzan Gaze Revive Goretsu ini memiliki kekuatan pukulan sebesar 40,7 ton Dan kekuatan tendangannya sebesar 76,7 ton Di nomor 11 ada Kamen Rider Gaze Revive Sipu Gaze Revive Sipu ini adalah salah satu final form dari Kamen Rider Gaze Sama halnya seperti Goretsu Gaze dapat mengakses form ini dengan mengupgrade form dasar Gaze Dengan menggunakan Gaze Revive Ride Watch Akan tetapi diatur ke dalam mode Sipu Dalam bentuk ini Gaze Revive Goretsu semua statistik Gaze melampaui dari Zio 2 Meskipun kekuatan pukulan dari Gaze Revive Sipu ini lebih lemah daripada Gaze Revive Goretsu Kecepatan lari maksimumnya telah ditingkatkan secara lebih drastis Kemampuan utama bentuk ini adalah kecepatan ekstrim Yang mampu bergerak sangat cepat sehingga Zio 2 tidak dapat memprediksi pergerakannya Dengan pandangan masa depannya juga Yang mampu menghindari serangan cukup cepat untuk muncul seolah-olah Gaze berdiri diam Dan fase serangan melalui bayangan yang dihasilkan kemudian menyerangnya Dan dalam bentuk ini juga Gaze juga mampu untuk terbang Pada bentuk ini Gaze menggunakan Zikan Jack Law dalam mode Sume Gaze Revive Sipu ini memiliki kekuatan pukulan sebesar 33,1 ton Dan kekuatan tendangannya sebesar 76,7 ton Dan di nomor 12 ada Kamen Rider Gaze Majesty Gaze Majesty ini adalah form final ekstra miliknya Kamen Rider Gaze Yang kemudian diakses dengan memasukkan Gaze Majesty Red Watch ke dalam sisi kiri Ziku Driver Dalam wujud ini Gaze dihiasi dengan Red Watch dari semua secondary rider sebelumnya Dan mampu memanggil semua senjata dari second rider itu Untuk penempatan Red Watch pada Gaze Majesty ini adalah Pada bagian kepala terdapat Gaze Red Watch Pada bagian bahu sebelah kanan terdapat Jitri Knight dan juga Kaiksa Red Watch Pada bagian bahu sebelah kiri terdapat Axel Bird dan juga Meteor Red Watch Dan pada bagian tangan sebelah kanan terdapat Seperti Red Watch Ibuki Dan juga ada Garen Red Watch Pada bagian tangan sebelah kiri terdapat Beast dan juga Baron Red Watch Pada bagian paha bagian kanannya terdapat Zeronos dan juga Gatak Pada bagian paha sebelah kiri terdapat Specter dan juga Mah Red Watch Dan pada bagian dada sesuai urutan dari kanan ke kiri terdapat Iksa Dien, Brave dan juga Cross Red Watch Gaze Majesty ini memiliki kekuatan pukulan sebesar 58,4 ton Dan kekuatan tendangannya sebesar 113,3 ton Pokoknya terima kasih telah menonton Mohon maaf kalau terjadi kesalahan dalam pengucapan maupun data yang kami sebutkan tadi Sekali lagi jika ingin terus berhubungan dan dekat dengan kita Kalian bisa melipir ke akun Instagramnya Om Hige di at Tresnayusa Terus akun Instagramnya Ekyomedia di at Ekyomedia Dan akun Instagramnya Om Herdi di at Herdianyadi Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton